Kak, 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 ada yang belum subscribe nih kak Siapa dek yang belum subscribe? Katanya kan mereka udah subscribe semua Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi gak mau di-subscribe Yaudah dek, gak apa-apa, gak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita Kalau mereka suka, mereka pasti subscribe kok Oh gitu ya kak, yaudah lah Terima kasih teman-teman buat kalian yang udah subscribe, di-like juga videonya ya Kalau kalian gak suka, dislike aja, gak apa-apa kok Makasih ya, selamat menonton Aku harus giat berlatih bola, agar aku jadi Ronaldo Biar keren, nomor tujuh, tuh celana aku nomor tujuh Sekarang aku latihan dulu Itu golanya gede banget ya, ganggu orang aja Dahlah, aku latihan dulu sekarang Caranya begini, begini, dan Goal, mantap kali, aku bisa nge-goal Lagi ya, gaya terbaru dan goal Widih, aku mah keren banget main bolanya Lihat ini ya, keren, mantap banget Orang lain mana bisa seperti ini kan, aku kan diajarin orangtuaku Woi botak, jangan main disini botak Lah, emang kenapa sih gak boleh? Bolehlah Woi, ini lapangan, tempat orang bermain bola Ngapain kau kesini? Dia kan di lapangan tempat main bola, tempat latihan juga Masa latihan di kandang kambing sih? Kalau kamu cocoknya latihan di kandang kambing Botak, botak Dah, sana aja kau latihan Jangan disini lagi Bikin ganggu orang aja, lu Emang kamu siapa? Larang-larang orang Ini lapangan karena yang buat Lapangan umum Siapa aja boleh latihan disini Udah sok gaya, lu Larang-larang orang lagi Tak apa Udah lah, seserah kau mau ngomong apa Bandel banget, dibilangin gak dengar Dasar botak Hah, ganggu Latihan aja gak boleh Kamu tuh Awas ya, aku bilang sama Garena Woi, woi, cupu Cupu botak Apa kau bilang barusan? Kamu mau bilang temanku ke Garena Udah, kau bilang aja Oh, dasar kok ya Kok bisa main bola apa enggak? Ini temanku ya Jangan ganggu dia dan jangan marahin dia Dasar, cupu, cupu Rasain lu botak Tuh temanku, lawanku, berani Aku gak takut kau sama kalian Dan sama temanmu aku juga gak takut Aku kan bisa main bola Ngapain takut? Sok bergaya lu bisa main bola Main bola aja gak bisa Woi, siapa bilang aku gak bisa main bola Aku bisa kau main bola Dan aku cita-citanya ingin jadi Ronaldo Kalian paham? Ronaldo Nomor 7 Ronaldo, Ronaldo Hei, cupu, botak Jadi Ronaldo kau Jangan bermimpi lah Udah, buktikan kalau kau Ronaldo Ayo Nih, lihat Aku buktikan Nih, 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 nih Lihat ini Tuh, lihat baik-baik Bisa enggak? Tuh, lihat lagi ya Nih, nih, nih Lihat baik-baik Bilangin gak percaya Tuh, kan bisa lihat sendiri Aku pintar main bola Yaudah, sekarang aku yang jadi keepernya Coba kalau kau bisa Ayo, coba Goal apa enggak? Ayo cepat, botak Apa kamu udah siap? Nih, ya Kalau kamu udah siap Sekarang Lihat apa yang terjadi Goal Tuh Hai Lah, 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 lah Kau iso, kau iso Parah Sekarang gantian ya Temanku yang jadi keepernya Dan kamu tendang bolanya Apakah bakal gola atau enggak? Eh, bodrek Dah, coba lagi Ulang Ayo, bot Cepat Sekarang aku yang jadi keepernya Ayo Iya, kamu udah siap belum? Udah Kalau kamu udah siap Sekarang lihat ya Satu Dua Tiga Haha Goal lagi kan Apa aku bilang? Aku pintar main bola Oi, bot Ulang, ulang, ulang Sekali lagi Oke Sepuluh kali lagi pun juga enggak apa-apa Lihat aja nih Pasti goal Tuh Haha Pinggir abis Dapatlah Wuh, gimana Kamu udah percaya belum Kalau aku ini pintar main bola? Pasti udahlah ya Iya, bot Aku udah percaya Kalau kamu pintar main bola Oi, jangan percaya dululah Kalau dia pintar main bola Lawan aku dulu dong Aku yang jadi keeper sekarang Sekarang sekali lagi Sama temanku Temanku jadi keepernya Dan kamu tendang bolanya ya Kalau enggak goal Berarti kamu belum pintar Oke Oke, oke Siapa takut? Ayo Sekarang Bersiap-siaplah Jadi keepernya Hati-hati ya Karena Walaupun aku punya kepala botak Tapi aku pintar nih Pala aku Ayo Berani Yaudah pakai Ayo cepat Cepat Kamu jadi keeper Ayo beruan Jangan lama Aku pengen lihat nih Aku yakin pasti gak akan goal Lihat aja Woy, ayo cepat lah Iya, iya Hanif Gak sabaran banget sih Jadi orang Oke Sekarang aku tendang bolanya ya Satu Dua Tiga Tuh Di sampingnya Dilihat dong Bolanya Di sampingnya malah bola gak ditangkap Botrek banget jadi orang Itu cita-citanya mau jadi pemain bola Itu aja botrek Ulang bot Ulang Sekali lagi Bentar Oke, oke Aku siap Dan Goal Tuh kan Kalian itu emang gak bisa main bola Gak cocok jadi pemain bola Lihat aku dong Aku bisa nge-goal terus kan Tanpa henti Sekarang kalian udah percaya apa belum Kalau aku ini cita-cita ingin jadi Ronaldo Iya bot Aku udah percaya Kalau kamu cocok jadi Ronaldo Dan permainanmu hebat banget dari tadi aku lihat Hebat banget Pokoknya keren dah Widih mantap banget Oh iya bot Selain main bola Kamu bisa apa lagi Selain main bola Aku juga bisa yang ini nih Nah nih Kalian lihat kan Aku pintar banget kan Tuh Aku bisa juga yang ini Enak banget nih main ini Sama juga kayak main bola Aduh Sakit banget Dah lah Hebat Kamu emang hebat Sekarang aku akan takdir kamu makan enak ya Kita makan di tempat janda yang jualan di sana Karena makanan di situ enak banget Ayo Oke Ayo kita makan Alhamdulillah Sekarang bisa makan enak Hehehe Halo anak-anak Selamat datang di warung bunda janda Kalian mau pesen apa? Hei bu Aku pesen ayam panggang satu porsi bu ya Yang enak bu Yang pedas sedikit Oke Ditunggu aja ya Yang lain mau pesen apa nih? Bu Bu kalau aku bakso sama es krim ya Yang mantap bu ya Iya Baiklah Bu kalau aku mie goreng Aceh sama es teh aja bu Oke oke Sekarang kalian duduk aja dulu ya Bentar lagi Nih mau disiapin Ya duduk dulu Wih di hari ini makan enak rupanya aku Kamu kenapa pesen bakso sama es krim? Emangnya cocok nggak makan bakso sama es krim? Aku pesen bakso karena bakso disini terkenal enak Banyak orang-orang atau artis-artis yang datang kesini untuk makan bakso Dan aku pesen es krim karena es krim disini nggak campur-campur Es krim original loh Makanya aku pesen itu Kalau kamu pakai Kenapa kamu pesen mie goreng Aceh? Emangnya enak kah? Wih Mie goreng Aceh jangan ditanya Enak banget Lebih bakbu sitik Mantap banget pokoknya Lebih dari ayam panggang Ayam goreng Lebih enak mie Aceh tau kau Oh Kalau tahu begitu Jadi aku pesen mie Aceh aja Tapi aku udah pesen ayam panggang Tapi nggak apa-apalah Aku coba ayam panggang aja dulu Siapa tahu ayam panggang disini enak Anak-anak Nih pesanan kalian udah siap Tuh Nah dicoba dulu ya Iya bunda janda cantik Terima kasih Wih Mantap banget makanannya Makanan ajaib Nggak bisa dilihat dengan mata kepala Yaudah lah Aku duduk disini aja Makan ayam panggang Tuh Gede banget nih Mantap Bismillahirrahmanirrahim Hei Ngomong-ngomong Makanan kalian kok nggak nampak? Nampak ya Tuh Kenapa nggak nampak? Makanan aku kan bisa dilihat Kalau makanan disini Ya begini Siapa yang pemilik makanan itu Orang itu yang bisa melihat Orang lain nggak bisa melihatnya Gitu loh Kalau kamu makan ayam panggang Berarti kamu aja yang bisa melihat Aku nggak bisa melihatnya Disini emang gitu Beraturannya Namanya aja juga agak rena kan Woi hati-hati Kayaknya ada yang rusuh nih Hati-hati ya Kalau ada yang rusuh Langsung kabur ya Banyak sapul PP disini Diusir orang jual di kaki lima Tuh 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 Ayo kabur Jangan bongkar dagangan Ayo kabur Ayo kabur Apa yang tak jadi Apa yang terjadi Ibu dagangan pergi Ibu aku belum membayarnya Ibu tunggu dulu Aku belum bayar Ibu itu kemana Aku belum bayar Ibu belum bayar Udah-udah Nggak usah dibayar Nggak apa-apa Yang penting Aku jangan ditangkap Sapul PP Ayo cepat kabur Ikut bunda sini Lah bunda Kenapa takut Sama sapul PP Woi Aku mau bayar dulu Bunda Nggak enak nih Halo bunda Aku mau bayar nih bunda Ayolah Ini duitnya Udah-udah bunda Kasih gratis Cepat kamu naik kesini Sapul PP Mengejar kita Ayo Warungku udah dibongkar Sama sapul PP Karena nggak boleh Jualan di pinggir jalan Ayo cepat naik Kita harus kabur Oh iya bunda Kenapa ya Sapul PP jahat banget Kenapa dibongkar Orang jualan Di pinggir jalan Kan orang itu Cari nafkah Untuk keluarganya Emang nggak boleh ya Iya nak Bunda juga nggak tahu Kenapa Bunda juga nggak tahu Alasan sapul PP Bongkar warung-warung Yang ada di pinggir jalan Padahal bunda Cari duit loh Untuk anak bunda Dia kuliah di Amerika Loh bunda Kok anak bunda Jauh banget kuliah Sampai ke Amerika sana Iparah bunda Orang kaya Pastinya Ya pantesan Sapul PP Usir bunda Jualan disitu Karena kan bunda Udah kaya Nggak boleh lagi Jualan di pinggir jalan Iya bunda Mungkin benar Kayak Hani bilang Bunda udah kaya Harus beli token Untuk jualan Jangan jualan lagi Di pinggir jalan Bukan itu masalahnya Tugas sapul PP Emang begitu Ngusir orang yang lagi Cari nafkah Diusir karena bunda Udah kaya Bukan itu masalahnya Bunda gak kaya Bunda Cuma ingin Anak bunda bahagia Bisa mencapai Cita-citanya Udah udah sampe Turun lah Semoga Sapul PP Nggak gejar kita lagi ya Iya bunda Iya Kak Ada yang belum subscribe Siapa dek Yang belum subscribe Katanya kan mereka Udah subscribe semua Itu tuh Cuma nonton-nonton aja Tapi gak mau Disubscribe Yaudah deh Gak apa-apa Gak usah dipaksa juga Orang subscribe channel kita Kalau mereka suka Mereka pasti subscribe kok Oh gitu ya kak Yaudah lah Terima kasih teman-teman Buat kalian yang udah subscribe Di like juga videonya ya Kalau kalian gak suka Dislike aja Gak apa-apa kok Makasih ya